Mensos Tri Risma Harani mengatakan, dirinya tak ingin mengintervensi penggeledahan yang dilakukan KPK di kantornya. Hal itu disampaikan Risma usai KPK menggeledah kantor ke Mensos pada Rabu 24 Mei 2023. Risma juga menyatakan bahwa ia tidak tahu-menahu soal dugaan korupsi beras Bansos untuk keluarga penerima manfaat program keluarga harapan. Sebab saat itu Risma belum menjabat sebagai seorang menteri. Mbak Presiden itu 27 Desember 2020. Kejadiannya ini sekitar bulan September ya. September dan tadi saya masih dilengkapi oleh BPKP. Tadi saya ke BPKP tapi untuk hal yang lain saya konsultasi. Saya ke sana, saya masih dicunjukkan hasilnya. Jadi saya tidak tahu. Meski demikian, Risma menilai adanya penganggaran Bansos beras itu aneh. Dia mengaku tak mengetahui secara pasti kejadiannya, mengingat saat itu belum menjabat sebagai menteri. Juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK, Ali Fikri, menyebut dugaan korupsi ini menyangkut anak perusahaan BUMN dan pihak swasta. Sebelumnya, KPK menggeledah kantor Kementerian Sosial terkait kasus dugaan korupsi penyaluran beras Bansos. Penggeledahan dilaksanakan KPK di Kementerian Sosial pada selasa 24 Mei 2023. Ada pun penyaluran beras tersebut untuk keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan tahun 2020 hingga 2021.